Intro Sebanyak 22 sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menggelar ujian nasional berbasis komputer atau UNBK di sekolah lain. Peserta UNBK dari 3 sekolah lain tersebut yang menumpang di SMK Negeri 1 Palasa yakni SMK Isas Lewi Munding, SMK YIC Palasa, dan SMK Kesenian Sukahaji yang dibagi 3 sesi dalam pelaksanaannya. Di SMK Negeri 1 Palasa terdapat sekitar 400 unit komputer siap dioperasionalkan untuk menunjang kegiatan UNBK secara bergilir dibagi menjadi 3 sesi sehubungan dengan terbatas jumlah komputer. SMK Negeri 1 Palasa tidak hanya mempersiapkan perangkat komputernya tetapi jaringan internet termasuk pasokan listrik agar terjaga aman selama UNBK berlangsung. Pihak sekolah juga sudah menjalin kerjasama dengan PLN termasuk penyedia jaringan internet untuk menjamin tidak akan ada gangguan yang dapat menghambat UNBK. Dan berharap mudah-mudahan pelaksanaan UNBK berjalan lancar karena persiapan sudah dilaksanakan dari jauh hari. Alhamdulillah untuk UN di wilayah 9 Majalek Andramayu sudah 100% UNBK semua. Kita sudah beberapa hari yang sudah sinkronisasi sehingga dinyatakan sudah siap baik listrik, sarana komputer maupun sinyal jaringan komputer juga sudah cukup layak untuk UNBK. Saya kira kekhawatiran wajar karena bagaimanapun kalau ini jaringan listrik sudah stabil kemudian sistem juga bermasalah sebenarnya UN kan sudah ada jangka waktunya itu yang kita perhatikan. Tapi sejauh ini kita terus pantau dan kita persiapkan insya Allah UNBK kita sudah akan lebih baik dari yang tahun-tahun yang lalu. Komputer juga kita ada server cadangan kemudian listrik juga kita ada genset dan didukung oleh PLN. Jadi di PLN ada petugas khusus yang memang siap sedia kalau kita panggil. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Tribrata TV Salam Tribrata! Salam Tribrata!